Cianjur, Kompas.com, jumlah warga Kampung Cibadak, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang diungsikan akibat pergerakan tanah terus bertambah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Cianjur mencatat, saat ini sudah 45 kepala keluarga, KAK, yang diungsikan ke tempat aman Hal itu disampaikan Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Mohir Van Sofyan, Kamis 0901-2020 Kalau jumlah jiwanya seratusan lebih, kita masih input data terbaru dari lapangan Kalau jumlah awalkan ada 32 KK atau 122 warga yang diungsikan, kata Mohir Van Sofyan kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Kamis 0901-2020 Baka juga, kronologi fenomena tanah bergerak di Cianjur, pematang sawah bergeser, penduduk diungsikan kondis tanah labil, terus bergerak disebutkan Penambahan jumlah warga yang mengungsi menyusul kondisi tanah yang labil, sehingga berpotensi terus bergerak Dari alat ukur manual yang kita pasang di lokasi, menunjukkan adanya retakan baru Tanah masih labil, bergerak terus, terlebih intensitas hujan juga tinggi di sini, kata Irvan Saat ini, para korban ditampung di rumah-rumah warga yang dinilai Yaman, termasuk di pondok pesantren terdekat Kita juga sudah koordinasi dengan pihak PUPR terkait pengadaan air bersih di tempat-tempat penampungan atau pengungsian sementara Ujarnya, pergerakan tanah yang terjadi sejak Sabtu 0401-2019, itu diduga akibat tingginya intensitas hujan di wilayah tersebut Baka juga, soal pergerakan tanah, BPBD Cianjur tunggu kajian PVMBG 2 retakan sepanjang 150 meter Irvan menyebutkan, ada dua retakan sepanjang 150 meter dengan lebar atau celah retakan antara 35 sampai 50 cm Kalau kedalaman retakan sekitar 2 meter hingga 2,5 meter, ucap dia Disebutkan, lokasi retakan berada di areal persawahan yang posisinya di tebing di atas perkampungan penduduk Untuk menghindari retakan yang lebih luas lagi, areal persawahan terpaksa dikeringkan Aliran airnya kita stop dulu untuk mengurangi beban tanah, ucapnya Baka juga, pergerakan tanah di Cianjur, ratusan warga Cibadak diungsikan Terima kasih telah menonton!